Halo bunda, kali ini Minan Mia akan membuat saus ponzu, yaitu saus yang biasa digunakan sebagai cocolan sabu-sabu. Yuk, temenin! Bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah bahan-bahan lokal yang mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Yang pertama di sini ada bawang bombay, saya akan menggunakan setang butir aja. Kemudian masukkan kecap asin, lalu perasan air lemon, kemudian di sini ada kecap manis, lalu lanjut di sini ada saus tiram, kemudian ada cuka, nah ini sambil diaduk-aduk ya bun. Kemudian di sini saya menggunakan perasan limo, ini nanti aromanya akan lebih strong dan wangi. Jangan lupa untuk pisahkan bijinya terlebih dahulu, kemudian ini akan saya aduk-aduk lagi, lanjut masak di atas kompor, jangan lupa tambahkan bawang bombaynya tadi. Tambahkan juga rumput laut kering, atau kalau ada kombu bisa pakai kombu. Nah ini aduk-aduk aja, dan tunggu sampai mendidih. Ketika sudah mendidih seperti ini, ini langsung kuangkat dari kompor, lalu aku tunggu sampai uap panasnya ini menghilang. Setelah dingin seperti ini, saus ponzonya, aku akan memisahkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya dengan cara disaring seperti ini. Lanjut ketuang ke dalam wadah, setelahnya akan aku fermentasikan 5-7 hari sebelum digunakan. Saus ponzu ini bisa tahan berbulan-bulan di kulkas selama dalam wadah tertutup ya bun, jadi bisa stok untuk di rumah. Nah ini adalah contoh, setelah satu minggu aku fermentasikan, saus ponzonya sudah sangat siap untuk digunakan. Ini aku tuang secukupnya ke dalam wadah, kemudian tambahkan kondimin seperti ada bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Ini akan menambah lezat dan segarnya si saus ponzu. Nah aduk-aduk sebentar, biar lebih meresap si bumbu-bumbunya. Kemudian saus ponzu homemade-nya sudah siap digunakan. Ini rekomendasi banget untuk para bunda yang ingin makan shabu-shabu tapi males keluar rumah. Rasanya enak dan komplit, jadi ada rasa segar, pedas, gurih, asam, manis, semua komplit di sini. Oke bunda, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe dan cobain resep ini di rumah. Sampai ketemu di resep berikutnya.